Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahan John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya, orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Kalau bilangnya yang pertama kali menemukan atom itu adalah Jabir bin Hayyan, itu tidak tepat. Mengatakan John Dalton sebagai penemua atom pertama kali juga tidak tepat. Yang tepat menurut saya adalah yang pertama kali menemukan konsep atom itu adalah Demokritos bersama gurunya Leo Kipos. Dua orang ini adalah pemikir Yunani klasik yang hidup sekitar abad keempat sebelum masehi. Kata atom itu sendiri adalah bahasa Yunani sebetulnya dari kata atomos yang artinya tidak bisa dibagi lagi. Dalam tradisi ilmu Islam biasanya dikenal dengan istilah Al-Jus'u La-Yetajazu atau bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Lalu mana buktinya kalau Demokritos? Bisa dibaca di bukunya Aristoteles yang berjudul Metafisika misalnya. Atau bisa juga dibaca di bukunya Diogenes Laertius, The Leads of Eminent Philosopher. Dia adalah salah satu penulis abad ketiga masehi yang sangat masyur. Kadangnya banyak dibaca hingga hari ini untuk mengkaji pemikir-pemikir Yunani klasik. Adapun Jabir bin Hayyan baru hidup di awal abad ke-8 masehi. Jadi jauh sekali ya berapa ratus tahun kira-kira itu sekitar 1.200 tahunan lah ya sebelum Jabir bin Hayyan sudah ada Demokritos itu. Cuma memang Jabir bin Hayyan ini mengembangkan ilmu kimia sangat luar biasa. Tapi bisa jadi dia juga membaca karya-karya Yunani klasik di abad ke-8 yang mana. Literasi pengetahuan Yunani ke dalam Islam sudah begitu pesat saat itu. Jabir bin Hayyan menemukan unsur besi. Ya, itu kan ada banyak unsur-unsur ya di tabel periodik kimia itu. Kalau nggak salah ada sekitar 118. Banyak itu. Ada oksigen, nitrogen, emas, belerang, dan seterusnya. Dan penemunya beda-beda. Nitrogen penemunya misalnya Daniel Rutherford. Kemudian oksigen ada Prisley. Dan itu bisa dicek satu-satu hari ini ya. Jadi penemu kimia itu bukan semua ditemukan oleh Jabir bin Hayyan. Nah, John Dantun pun sama. Dia mengembangkan temuan-temuan yang dilakukan oleh para pemikir sebelumnya. Dia hidup di abad ke-18 atau sekitar seribu tahun setelah Jabir bin Hayyan. Artinya bisa jadi dia membaca karya-karya Jabir bin Hayyan atau para pemikir Islam dan para pemikir Yunani. Karena memang di era kejayaan peradaban Islam itu transliterasi karya-karya Islam ke peradaban Barat dengan menggunakan bahasa Latin itu juga terjadi. Termasuk karya optiknya Al-Haytham, karya kedokterannya Ibn Sina, karya filsafatnya Ibn Rus, dan seterusnya. Makanya kita juga mengenal nama-nama pemikir Islam itu dalam bahasa Latin. Ibn Sina misalnya disebut dalam bahasa Latin menjadi Afisena. Jabir bin Hayyan disebut Geber. Al-Ghazali Al-Ghazel. Ibn Rus menjadi Aferus dan seterusnya. Nah, setelah itu perkembangan pengetahuan Islam memang mulai meredup. Tetapi di Barat justru hidup. Mereka mengembangkannya segala bidang termasuk ilmu kimia. Makanya bahwa atom memiliki subatomik berupa proton, elektron, dan neutron, atau ada yang membenturkan antara proton dengan proton lalu menghasilkan suatu benda yang lebih kecil lagi yang disebut dengan kuat, itu temuannya orang-orang Barat. Dan kita harus mengakui itu. Bahwa ilmu pengatuan Islam saat ini lagi melemah. Dan karenanya kita harus belajar. Terima kasih telah menonton!